Selamat datang di Novel Toon dalam audio dari Cupu Jadi Ratu, penulis Zepty Barata, pengisi suara indah Purnama Sari, episode 16. Kamu tidak sendiri, ada aku. Mauren dan Ryan menatap punggung Raka yang semakin menjauh. Setelah Raka lenyap di balik pepohonan, Ryan menatap Mauren dengan iba kemudian dia memulai pembicaraan. Kamu kenapa, Ryan? Dari tadi kau merung terus? Ada masalah apa? Cerita sama aku, siapa tahu aku bisa bantu, kata Ryan sambil menatap Mauren. Mauren menunduk, ia tidak dapat berkata-kata. Dia sedih mengingat kejadian yang dialaminya. Melihat hal itu, Ryan mengelus rambut Mauren. Tidak usah tergesa-gesa, ceritakan perlahan, kata Ryan lembut. Mauren mulai bercerita sambil sesekali menyeka air matanya. Aku benar-benar sendirian di dunia ini. Dari aku kecil, aku hanya ditemani Chika dan Pak Doni. Ayah sangat sibuk mengurusi bisnisnya. Ayah tidak punya waktu luang untuk menemani aku. Dari kecil, aku cuma bermain dengan Chika, kata Mauren terisak. Terus, kenapa kamu nangis? Apakah kamu rindu ayahmu? Kata Ryan sambil memberikan sapu tangannya ke Mauren. Masalahnya, masalah saya lebih berat dari ada nuka ayah. Kata Mauren masih menangis. Terus, apa masalahmu sebenarnya? Kata Ryan penuh tanda tanya. Tadi aku ketemu Chika. Dia memutuskan persahabatan kami karena dia malu punya sahabat seperti aku. Kata Mauren sambil terus terisak-isak. Pasti Chika punya alasan kuat kenapa dia seperti itu, kata Ryan lagi. Chika ingin aku berubah penampilan menjadi girly dan fashionable. Kata Mauren sambil menyeka air matanya. Kenapa alasan Chika menyuruhmu seperti itu, kata Ryan. Mauren menggeleng tanda tidak tahu. Kemudian ia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan memperlihatkan kepada Ryan. Chika ingin aku ikutkan tas atau kampus. Kata Mauren sesenggukan. Ryan terkejut, tetapi dia berusaha tenang. Dia mulai berbicara lagi. Mungkin maksud Chika, dia tidak ingin melihat kamu terus-terusan dibully di kampus karena penampilan kamu. Kata Ryan jujur. Mungkin saja begitu. Tapi aku sudah tidak punya semangat. Semuanya menjauhi aku. Kata Mauren melemas. Kamu tidak sendiri. Tenang, masih ada aku. Kata Ryan tulus. Mauren tersentak mendengar perkataan Ryan. Dia tidak bisa mencerna semuanya. Mulai sekarang, kita adalah teman. Jadi jangan sungkan meminta bantuanku. Kata Ryan lagi. Terus bagaimana dengan penampilanku? Tanya Mauren sendu. Tidak ada salahnya jika kamu mencoba memperbaikinya. Kata Ryan. Aku takut ayah tidak mengizinkan. Kata Mauren menunduk kelesu. Mintalah izin dulu. Jika mengizinkan, baru kita pikirkan caranya. Aku akan bantu kamu. Kata Ryan. Baiklah. Kata Mauren sedikit bersemangat. Boleh aku minta nomor ponselmu? Kata Ryan sambil menyodorkan ponselnya. Mauren mengetikkan nomornya di ponsel Ryan. Kemudian mengembalikan ponsel itu. Ryan melirik jam tangannya sudah menunjukkan pukul 21.00. Dia bertanya kepada Mauren. Apa kamu sudah makan? Tanya Ryan. Belum. Jawab Mauren singkat. Baiklah. Ayo kita cari makan. Kata Ryan mengajak Mauren. Maaf, tapi aku tidak bawa mobil. Kata Mauren malu-malu. Oh begitu. Kita semobil aja. Kata Ryan menggandeng tangan Mauren. Mauren gugup karena dia tidak pernah semobil sama laki-laki selain keluarganya. Ryan dan Mauren mampir ke sebuah resto. Dia memesan makanan kesukaannya. Setelah selesai makan, dia bermaksud membayar makanannya. Tetapi dihalangi oleh Ryan. Karena yang mengajak aku, maka yang bayar aku. Kata Ryan sembari melangkah menuju kasir. Jam sudah menunjukkan pukul 21.30. Apa kamu mau pulang? Ketanya Ryan. Ya. Jawab singkat Mauren sambil mengeluarkan ponselnya. Kamu mau nelfon siapa? Ketanya Ryan. Pak Donnie, asisten pribadi keluarga ku. Kata Mauren. Tidak perlu, biar aku antar. Kata Ryan, mengagetkan Mauren. Tidak perlu, aku tidak ingin mendapatkanmu. Mauren menolak. Tidak, aku tidak repot. Kata Ryan, menarik tangan Mauren masuk ke dalam mobilnya. Mauren menunjukkan jalan menuju rumahnya. Terdapat beberapa percakapan kecil dalam mobil mereka. Mobil Ryan sudah berhenti di depan rumah mewah Mauren. Mauren mengajak Ryan masuk, tapi Ryan menolak karena hari sudah malam. Ryan memutar mobilnya dan langsung kembali pulang. Setelah melihat mobil Ryan menghilang, Mauren masuk ke dalam rumah. Para pendengar semua, episode ini telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menonton!